selama dipegang pot seri Trisula itu udah beberapa kali berapa kali juara kelas utama terutama kalau berapa kalinya memang saya nggak pernah ngitung nggak pernah ngitung di atas 20 kali udah ada tapi di SMM itu tiket 5.500.000 juara satu terus tiketnya 11.000.000 itu Tos kedua jadi Tekalatos kedua Oh tapi secara poin dia ke satu ya satu sama kualitasnya itulah waktu kebetulan waktu main di SMM itu dua kali ngeocer di sana ya ada salah satu penggemar apa pemain Jawa Timur Mas Wiwit itu yang yang naksir gitu sampai ngubur-ngubur tapi memang masih belum di lepas sama saya dan istri Mas Wiwit yang terpinangan tertinggi itu kan ada di YouTube lihat di Mas Wiwit Mas Wiwit yang nuker eh yang nawar waktu itu dia bukan saja terkenal di perburungan tetapi sangat terkenal di dunia olahraga internasional jabatannya bukan level nasional kayaknya saya berbangga berbahagia karena saya bukan main wawancara besutan dia di bulu tangkis tapi besutan dia di perburungan Trisula Trisula ya memang kan sudah disiapin burung itu memang dari kecil bakatnya udah kelihatan udah kelihatan bagus tinggal kalau menurut saya tinggal nunggu waktunya aja dia Mampan tapi di di Blok Barat juga sudah seringnya menurut apa tadi tadi kan penilaian itu sebetulnya agak-agak pelik kalau burung-burung yang tidak terlalu menonjol kayaknya disikat habis ya dilewat ya tapi tadi Trisula juru-juru sampai gini memang itu lagu andalannya apa sih bos itu dia biasa ada ada cili di nada lah beti dia gonteng ganti dan yang jelas satu memang keunggulan selain di lagu-lagu tembakannya yang bervariasi dia juga mampu main di apa di antar blok dan jauhlah perjalanan ke sini jauh tapi mampu tampil dengan baik gitu hingga rapat Hai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! kemarin pulang lagi datang kebetulan kemarin kan ada nyemblum belum rejeki sekarang diajak lagi obesnya dimana sini? cengkareng mau lihat ini perawatan sudah lomba di lepas ekonomi sudah lomba di lepas 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 tidak ini 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 Pakai es, batu Siapa namanya bang? Ujang Oke, kabar arena Hari ini saya bersama Pemain lawas, coach Pemain profesional, dan tentu Pemilik burung-burung terbaik saat ini Salah satunya Trisula Beberapa kali main kesini Dia melibas kelas utama Dengan tampilan yang Anda bisa lihat Di sendiri di Youtube, begitu mewah Hari ini pun dia melibas kelas utama Dan tentu saya penasaran Kenapa burung hebat seperti itu Bisa stabil ya, dan tentu Inilah ahlinya Harry, IP, coach Nagapi Harry, thank you Atas kehadirannya, dan tentu langsung Saya selamat atas Kemenangan di kelas utama, yang menurut saya Tadi kumpulan burung-burung terbaik Itu bisa stabil seperti itu, gimana sih Ya memang, kalau menurut saya sih Karakter burungnya itu memang Baik, bagus, stabil ya Memang dari Saya piara itu kan dari kecil Dari umur 2 bulan ya Oh, bagus Memang pastol Dari trotol Saya beli dari Palukito Ya, ternakan Palukito Anaknya Tristan Umur 2 bulan Saya rawat Saya sekolahin sendiri Di rumah, bla 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 Ya, memang dari pastolnya Itu sudah kelihatan bakatnya cukup bagus Oh Bagus mungkin Itu Itu, anak ini Mis, ambil kan ini Kalau coach Harry, saya tahu Kalau belanja itu Teliti ya Kenapa bisa jatuh hati kepada Dari Sula pada saat 2 bulan itu Apanya sih? Kalau kita lihat Jujur, kalau kita lihat Dari Waktu Trotolnya Enggak 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 bisa kita lihat Tapi saya lihat Bapaknya sama ibunya Balik lagi ke truknya Truknya Jadi Waktu dulu Tristan waktu main di Jabodetabek Pernakan saya Tertarik lah Ke Pinjuk Dan saya pernah naor ke Pak Lukito Pak Lukito bilang Enggak dijual Mau di ternak Oh, iya Bapaknya enggak dijual Memang bakatnya mau di ternak Yaudah, saya bilang Enggak apa-apa Tapi janji Kalau nanti di ternak Saya bagian dapat anaknya Iya Begitu Ceritanya begitu Itu Itu Ini level Level tinggi ya Tidak dapat bapaknya Dapat anaknya Dan tentu Nah ini Ini saya senangnya Gini ya Kalau Pak Heri ngobrol Itu selalu ada solusi Buat orang Dan selalu apa Ada wawasan yang baru Dimana nih Cetak dari muda itu Bukan perkara gampang Tetapi balik lagi Pak Heri Teri ya Pengalaman yang sudah mumpuni Beberapa kali burung terbaik Dari tangan dia Bahkan lempar-lempar Bos-bos besar juga Beberapa dari rekomendia Bahkan burung dia Gitu kan Yaudah sudah mumpuni Di sini kan Tapi Di dalam burung itu Tidak selalu unggul ya Tapi kalau Ceri Menurut saya Keunggulannya stabil Prestasinya stabil Nah ini nih Bisa sekolahin sendiri Yang lain belum tahu Kalau saya tahu Dia pengoleksi masteran terbaik Gitu kan Mau apa juga Mau apa kan itu Dan terus ya Kita lihat prestasi Di Dunia bulu tankisnya juga Dia juga memang Apa ya Jago Ngambil Ngambil Pemain-pemain Yang bakal Moncer di internasional Kan Jadi itu tidak mudah Dengan pengalaman Dengan segala Nah kalau burung Menurut saya Sekupnya kecil Cuma yang jelas Gini Nah bos ya Setelah dapat Dari trah yang terbaik Gitu Terus disekolahkan Di rumah sendiri Nah ini rawatannya gimana Lagi saat itu Kalau rawatan Biasa aja sih ya Cuma memang kita Memilih Master-masterannya Masterannya yang kita pilih Gurunya ya Gurunya Jangan bilang Ada guru speed Cepet Jangan keambil Kalau nama Perry Sudah ketahuan semuanya Ritmenya dimana Alurnya kemana Bahkan speed Untuk masteran Coach Harry Paling ahli Gitu kan Saya tahu dari dulu Dari lakpet aja Saya sembel waktu lakpet Dia kita beli 300 Dia beli 300 Sebulan dia jual 15 juta Kita belum apa-apa Itu waktu di Rezeki Di Bogor Rezeki lah Rezeki Tapi kan dari sana Udah kelihatan ya Tapi menurut saya Sekarang ini Banyak pemain-pemain muda Yang punya kemampuan Finansia Keberanian tinggi Biar dia tidak Jong dalam men-take over itu Kasih tips lah Ya yang pasti Nomor satu Harus Teliti Sabar Betul Ya Itu salah satu kunci Kalau kita mau sukses Kalau Finansialnya Katakanlah banyak lah Tapi kita belinya Enggak teliti Enggak sabar Pasti banyak uang sekolahnya Ya Frustasi lah Ya Tapi Harus teliti Harus sabar Dan harus tepat ya Apa namanya Masukan-masukan Dari temen-temennya Kan ya Namanya Ini kan Di kalangan Apa Pemain-pemain kan Banyak lah Ya Banyak orang bilang Perantara Atau apa Tapi kita harus teliti Puncinya itu Komersi saya Teliti dan sabar Itu aja Itu aja Kalau kemampuan Seperti kot seri Mungkin Harus lama dulu Tapi yang jelas Banyak bertanya juga Pada senior Yang sukses Dalam hal ini Untuk generasi besar Sayang Jangan sampai Gagal Kot seri itu Dari orok aja Bisa jadi Luar biasa Saya pikir Trisula Udah beli jadi Saya baru tau ini Dari dua bulan Selama dipegang Kot seri Trisula itu Udah Beberapa kali Berapa kali juara Kelas utama terutama Kalau berapa kalinya Memang saya gak pernah ngitung Cuman yang inget aja nih Yang kelas-kelas Di atas 20 kali Udah ada lah Di kelas utama Tapi di SMM pernah kan ya Di SMM itu Tiket 5.500.000 Juara satu Terus tiketnya 11.000.000 Itu Tos Kala Tos Kedua Tapi secara Poin Dia ke satu ya Satu sama Kualitasnya Itulah Waktu kebetulan Waktu main di SMM itu Dua kali ngeocet disana Ya ada salah satu Penggemar Apa Pemain Jawa Timur Mas Wiwit itu yang Yang Apa Naksir gitu Sampai nguber-nguber Tapi memang masih belum Dilepas sama saya Dan istri saya Mas Wiwit yang Pinangan tertinggi itu kan ada di Youtube Lihat Di Mas Wiwit Mas Wiwit yang nuker Yang nawar Waktu itu Dan waktu itu masih memang Saya Tanya istri saya Dia bilang jangan dulu lah Sayang Karena burung ini kan masih muda Prospeknya masih jauh ke depan Lebih Ya Dia Mungkin ke seri Bukan tidak mau dijual Tapi ingin memaksimalkan dulu Di mana Ya Cuman kalau menurut saya Ya SMM dua kali Kalau winner itu Sudah jawaban Cuman ya itulah Iya Bukan masalah Dia punya uang segitu Muka Ya itu Kan dia sama semi Semi kolektor Pembesut Pemain gitu kan Kalau penjual itu Kalau orang deket-deket aja Orang deket baru ya Kayak ke Aceh ya Ya Karena memang ada persahabatan Sama kawan Cuman ya Cuman ya juga itu Kecelakaan sih Maksudnya Saya pikir kan Gak ada yang mau berani lah Saya asal buka Waktu itu kan Saya lagi di Bangkok Lagi toh maskap Saya asal buka Saya pikir Gak taunya Didilin di DP Kaget juga saya Ya Kayak gitu Ya itu kan kecelakaan Itu bukan mau dijual Tapi karena Kita harus commitment Karena kita sudah buka Ya kita harus gentle lah Iya Itu kejadiannya Jamurano dulu Sindronis Ya 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 sama kiking Ya sama kiking Kiking asal Ngucap 70 juta Waktu itu 7 juta aja Kita bisa sekurang Dua kali 7 juta 75 Itu 75 Berarti unlimited Menurut orang ini juga Impossible kan Eh besoknya Deal Deal Tapi kalau saya Ini profesional ya Tapi yang jelas gini Saya ingin Satu aja buat Mereka Penggemar Eko Panjang Hari ini Ada yang Jadi acuan Jadi Perpustakaan Anda Pengen apa Dan bagaimana Yaitu Coach Harry Ikutin terus Setiap Coach Harry Bicara Dan setiap Coach Harry Kemana Dia bisa dipinta Keterangan Karena dia Enak sekali Dan berpengalaman Dan memang nyata Biar gak salah Itu aja Dan Dan Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton